Ya, memang kalau kita melihat pihak Mahkamah Konstitusi memang sudah berulang kali memperlemah KPK. Bukan hanya pada posisi saat ini saja kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan Firly, tapi kalau kita berkaca pada putusan menyangkut revisi undang-undang KPK itu kan terlihat betul. Bagaimana sens mereka yang sangat lemah soal pemberantasan korupsi. Maka dari itu tidak jika kemudian putusan mereka saat ini. Bahkan, Mas, kalau kita merujuk pada peristiwa 4 tahun yang lalu, Pak Jokowi itu sebenarnya sudah membentuk pansel pada pertengahan Mei 2019. Ini sekarang sudah tanggal 26 Mei, dan baru beberapa hari yang lalu menggelar konferensi pers, kami khawatir pihak istana memang sudah tahu putusan MK seperti ini, dan kita menjadi hero kepada masyarakat untuk seolah-olah mengatakan kami akan membentuk pansel. Padahal beberapa hari kemudian putusan MK-nya keluar. Itu yang muncul di benang publik. Melihat kelambatan pemerintah membentuk pansel. Kami curiga ini memang sengaja didesain oleh pihak Pak Jokowi. Tidak. Tidak.